Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gini kan nih, saya mau bertanya tentang Adab-adab kepada guru Banyak orang yang ditekohkan oleh masyarakat Mungkin tak azim, menghormati Tapi menghormatinya itu berlebihan Mungkin itu tidak dicontohkan juga Mungkin ya oleh Rasulullah SAW Kepada para sahabatnya pada zaman dulu Dan di Mimpi Seto Simpun Tergambarkan bahwa Itu tuh satu hal yang dilarang Yang dilarang atau tidak boleh Gimana penjelasannya? Ini mungkin menyangkut sekaligus Menyangkut itu ya, fenomena sekarang ini Lagi tamai ya, lagi viral ya Oh iya, ada-ada juga, yang lagi viral Nah, lagi viral Sikap seorang tokoh Yang ditokohkan ya Mas muda dan sebagainya Ya baik Betul, Mas Paris Sangat jelas Allah SWT membimbing Sayyid Muhammad Qasim Tentang sikap ini Betul, kita harus memiliki adab Kepada Piai, kepada ulama, kepada ustaz Betul, kita harus hormat Kita harus baik Harus takjin juga sebetulnya Betul, itu tidak salah Namun, penerapan yang keliru Di antara berbagai perbedaan pendapat Ternyata, Alhamdulillah Allah memberikan petunjuk kepada Sayyid Muhammad Qasim Bahwa Apa yang sedang sekarang Jadi perbincangan viral Yaitu ada seorang Yang ditokohkan Anak muda ditokohkan Menjadi tokoh agama Kemudian Muridnya Siapa yang ngesot ya? Apa sih bahasa Ngesot tuh? Apa yang ngesot ya? Jalan sambil pakai lutut lah Merangkak Merangkakan ini Jalan pakai lutut Kemudian Cium tangan yang berlebihan Dan Diluar rugaan Ada yang sampai sujud kan Mencium kaki Dan itu kita sayangkan Dia dikenal dengan Dengan keturunan Nabi ya Itu sebetulnya yang paling mengukur kita Karena Di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala Itu sangat sirik Sangat sirik Sirik sekali Jangankan Mencium kaki seseorang Mencium tangan saja Sambil Menundukkan badan Dan berhadapan dengan orangnya Itu sudah sirik Padahal kita tahu Sirik Dosa yang tidak diterampuni Sirik itu menjadi penghalang Sebab pertolongan Allah Sirik itu menyebabkan Terus orang tersesat Sirik itu menyebabkan hatinya tertutup Dan sebagainya Itu berat sekali memang Kita sudah sama-sama tahu lah Bagaimana dosasi Nah Uniknya Ini dilakukan oleh Terjadi oleh Yang mengklaim Sebaik keturunan Nabi Padahal itu Sangat menyedihkan Sangat Jauh dari ahlak Nabi Anak Nabi itu tidak mau Dipertuhankan Itu sudah dipertuhankan Saya Kami Terutama dari gajah Sangat Apa ya Bolehlah mengecam juga Tidak apa-apa Karena itulah memang Perilaku yang sangat-sangat Tidak boleh Dan tidak boleh dicontoh oleh Yang lain Jadi kepada semua umat Islam Jauhlah sikap-sikap seperti itu Karena itu ada yang berlebihan Ada peodal yang Seharusnya dikubur jauh-jauh Ini malah dipelihara Mencium tangan boleh Boleh Mas Pak Haris Ngalah apa Tetapi Harus sesuai aturan Mencium tangan Tidak boleh menundukkan Badan Sambil menundukkan Atau boleh mencium tangan Menundukkan badan Boleh Tetapi jangan berharap-harapan Jadi gini Misalkan Ini cium tangan kan Nah ininya Baliknya ke sini Jadi tidak menghadap kepada Orangnya Ini sekian ini Dia menundukkan badan Sambil mencium tangan Tapi dia harus Menghadap ke sana Tidak langsung senter Depan-depan Tidak langsung Depan-depan Itu boleh Jadi keliru Kalau ada orang mengatakan Bahwa saya Muhammad Qasim Punya ajaran baru Silahkan baca hadis-hadis Tentang pertentangan Antara ulama Ada di dalam hadis pun Memang tidak boleh Hanya memang Mayoritas Karena kita mayoritas Satu kelompok yang membolehkan Sehingga itu Seolah-olah menjadi asing Padahal ada satu kelompok lagi Haroka yang lain Yang Hampir sesuai dengan Mimpi saya Muhammad Qasim Dan itu ada hadis Walaupun itu memang pertentangan Nah saya kira Kami mengecam Mengecam saja lah Sudah tidak ada lagi Bahasalan yang terbaik Karena Kenapa kami mengecam? Karena Itu yang menghalangi Bantuan dari Allah SWT Itu Menghalangi pertolongan Dari Allah SWT Karena begini Kenapa umat Islam saat ini Tidak dibantu oleh Allah SWT Kenapa kita berdoa Sampai lima kali sehari Kadang-kadang kita Berdoa secara khusus Di luar dari Yang lima kali sehari Kebajiban Kita setahajud Segala macam Doa itu Kenapa umat Islam Secara keseluruhan Seolah-olah Tidak ditolong oleh Allah SWT Mengapa seolah orang kapir Orang muslim yang tolong Menjadi negara maju Menjadi negara tertib Menjadi Indah dan sebagainya Tetapi Di negara Islam Mereka negara Islam Terjadi keturunan kurukan Kalaupun sekarang ada yang maju Tapi sudah ke barat-barat Jadi jauh dari ahlak Islam Karena Jawabannya Kita banyak melakukan Perialku sirik Nah Ini yang Katanya keturunan Nabi ini Justru pelaku sirik Siri gitu Akhirnya Gara-gara seperti orang-orang inilah Akhirnya terjadi Hambatan Halangan Bantuan Dada Allah SWT Kasihalah Kepada orang-orang yang memang Tulus Kemudian mengikuti ya Sunnah Nabi untuk Dengan cara yang benar Tajim kepada Kepada ulama Nah Kemudian hormat kepada ulama Ada beberapa ulama Yang mengikuti Petunjuk Nabi Muhammad SAW Dan Dijelaskan dengan Intim Allah SWT Ini kasihan orang-orang ini Yang dihalami oleh Masih orang mayoritas Banyak yang melakukan Saya kira itu Penjelasannya Oke ya Terima kasih Tanji Asal penjelasannya Setelah sekali Mudah-mudahan Kita bisa Mengaplikasikan Apa yang Rasulullah SAW Sampaikan Meskipun ini Ada yang membolehkan Karena kebiasaan Ada yang juga Harokah yang Mentidakbolehkan Tapi di dalam Mimpi Sehat Kasih sendiri Tapi kepada Yang tidak bolehnya Oh iya Hampir sama dengan itu Hampir sama dengan Yang tidak boleh Jadi Memang Yang membolehkan Ada dalil lain-lain Dari ulama Ada Cuman Kami memang Sudah sejak awal Berarti Yang benar itu Kan Saya mau mengkosim Tidak ikut Harokah manapun Jadi Kalau ada mengatakan Saya mau mengkosim Wahabi Dan sebagainya Itu tidak ada Hubungan apa-apa Beliau hanya Di dalam mimpinya Selalu Mengkelirkan Apa sesungguhnya Sebenarnya Dari berbagai pendapatan Itu saja saya kira Oke Terima kasih Penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh